Assalamualaikum, jajanan unik satu ini belum ada yang buat dimanapun Bersiaplah kamu jadi yang pertama menjualnya Sekali jual seribuan, langsung balik modal untuk melimpah Yuk simak videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Siapkan 100 gram daging ayam tanpa tulang yang sudah dicuci bersih Kemudian iris kecil-kecil Masukkan ke dalam blender kecil, blender khusus bumbu Kemudian masukkan 2 butir telur ayam Masukkan 1 sdm garam Setengah sdm kaldu ayam bubuk 1.4 sdm merica bubuk Blender sampai benar-benar halus Setelah halus, sisihkan Siapkan wadah besar Masukkan 250 gram tepung terigu curah tanpa merek 250 gram tepung tapioca curah tanpa merek 3 sdm bubuk balado Disini aku menggunakan merek antaka Supaya nanti hasilnya empuk dan sedikit mengembang Tambahkan setengah sdm soda kue Kalau teman-teman tidak punya soda kue bisa diganti dengan baking powder ya Lalu ayak Aduk sampai tercampur rata Masukkan blenderan ayamnya Tambahkan 350 ml air biasa air suhu ruang Sambil diaduk Dan tuang airnya sedikit demi sedikit Supaya tidak ada tepung yang mengumpal Aduk sampai tercampur rata Dan sampai ayam dan tepungnya benar-benar tercampur rata Supaya warnanya mirip sosis Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan merah Aduk kembali sampai tercampur rata Aduk selama kurang lebih 5 atau sampai dengan 10 menit Sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada ayam dan tepung yang mengumpal-gumpal lagi Adonan sudah licin dan tidak ada tepung dan ayam yang mengumpal-gumpal Ini tandanya adonan siap untuk kita masukkan ke dalam plastik segitiga Masukkan sedikit adonan ke dalam plastik Usahakan sampai agak penuh ya Supaya nanti hasil sosisnya enggak putus-putus Atau sedikit aja yang putus-putusnya Sudah agak penuh seperti ini Kemudian ikat yang kencang Gunting sedikit bagian ujungnya Siapkan air panas yang belum mendidih Ini masih ada sedikit buih-buih panasnya Langsung aja kita semprotkan adonan sosisnya Semprotkan terus tanpa putus Kenapa jangan sampai putus Supaya nanti enggak ada bahan yang terbuang ya Karena kalau keputus-putus itu nanti hasil sosisnya kurang bagus Rebus di api sedang sampai mendidih Kalau lengket bisa kita congkel menggunakan spatula seperti ini Ini adonannya dalam keadaan sudah matang ya teman-teman Karena kalau mentah dan kita congkel seperti ini nanti hasilnya bisa hancur Jadi pastikan kita congkel dalam keadaan adonan sudah matang Sudah mendidih seperti ini dan mengapung Segera angkat Masukkan ke dalam wadah Saat merebus adonan berikutnya Kecilkan api kompor Lalu semprotkan kembali adonan berikutnya Usahakan jangan putus ya Kalau sudah masuk semuanya Kemudian besarkan apinya menjadi api sedang Kemudian masak sampai mendidih Atau sampai mengapung seperti ini Rebusnya jangan lama-lama ya cukup sampai mengapung aja Lalu segera angkat Kemudian tiriskan Biarkan sampai dingin Siapkan penggaris yang panjangnya 30 cm Ambil ujung adonan Jadi jangan digunting ya Kita ambil bagian ujung adonannya Kemudian sejajarkan dengan penggaris sepanjang 30 cm Kemudian putuskan dengan pisau Potong dengan panjang yang sama Sampai selesai Siapkan tusukan cilok Ini panjangnya lebih pendek dari tusukan sate Kemudian langsung aja kita lilitkan dulu Sosisnya seperti ini Ambil ujung dari sosis Kemudian digulung-gulung seperti ini Seperti obat nyamuk Lilitnya jangan sampai longgar ya teman-teman Jadi harus rapat seperti ini Tusuk dengan tusukan cilok Pastikan di tengah-tengah ya Supaya hasilnya bagus Nah seperti ini hasilnya Sisanya ini yang putus-putus Dan panjangnya sudah gak sama Ada yang pendek, ada yang panjang Gak apa-apa Daripada kebuang, mau bazir Kita bikin lagi aja Ini yang pendek Kita gulung-gulung dulu seperti ini Kemudian ambil yang panjangnya Kemudian sambungkan aja Seperti ini Sambil digulung-gulung Ini bagian yang patahnya ini kita tutup aja Seperti ini Nah jadi sebuah adonan yang bagus ya Langsung aja kita tusuk dengan tusukan cilok Hasilnya gak begitu kelihatan ya Yang patah-patahnya Selesai ditusuk semuanya Ini ada yang kecil Yang kecilnya ini bisa kita jual 500an aja ya teman-teman Jadi jangan ada yang kebuang Gak apa-apa Yang penting bisa jadi duit Separuhnya mau aku frozen Karena ini kebanyakan Langsung aja siapkan wadah Kemudian gunting plastik ukuran seperapatan Lalu alasi wadahnya seperti ini Tata sosis lilit yang rapi Usahakan agak berjarak ya Supaya gak menempel satu sama lainnya Bagian atasnya ini kita lapisi lagi Dengan plastik yang tadi Kemudian tata kembali sosis lilitnya Bagian atasnya lagi kita lapisi lagi dengan plastik Kemudian lakukan seperti yang hal sama Sampai selesai Bagian atasnya ini kita lapisi lagi dengan plastik Kemudian tutup yang rapat Ini bisa kita simpan di dalam kulkas Nanti paginya bisa kita masak Atau bisa juga simpan di dalam freezer Kalau beku teman-teman tunggu dulu di suhu ruang Baru bisa diolah Jadi jangan beku-beku dimasak ya Tunggu dulu di suhu ruang Separuhnya mau aku bakar Untuk bumbu bakarnya simpel aja Siapkan 5 sendok makan saus tomat 2 sendok makan kecap manis 2 sendok makan minyak koreng Aduk sampai tercampur rata Siapkan batu bakar granito Atau bakaran apapun yang teman-teman punya di rumah Langsung aja oles sosis lilitnya Menggunakan bumbu yang sudah kita buat tadi Oles sampai memenuhi permukaan sosis lilitnya Oles tipis-tipis aja cukup Seperti ini Sebelum dibakar Oles tipis-tipis dulu dengan minyak goreng Batu bakar granitonya Supaya nggak lengket Kemudian masukkan sosis lilitnya Bakar sampai bagian bawahnya Mulai kecoklatan Bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan Lalu balik Kalau posisi sosis lilitnya seperti ini Nanti tusukan siloknya bisa rawan patah Jadi disini aku ubah posisi dari sosis lilitnya seperti ini Tekan-tekan sosis lilit sampai kecoklatan Atau sampai benar-benar matang Kalau ditekan-tekan seperti ini Hasilnya lebih lembut Dan bumbunya lebih meresap ke dalam Bakar sosis lilit di api sedang Sampai bagian luarnya berubah menjadi kecoklatan Sosis lilit pun sudah matang Bisa diangkat Kemudian masukkan ke dalam mika Yang dialasi dengan kertas nasi Jadi kalau ada yang beli Bisa dibakar dadakan ya teman-teman Jadi nanti pembeli bisa menikmatinya hangat-hangat Beri topping saus tomat Atau saus sambal Sesuai selera Beri juga sedikit mayonaise Bisa langsung dinikmati Rasanya enak Kenyal Mirip sosis yang di pabrik-pabrikan itu Yang murah meriah Kemudian gurih Empuk Enak banget Dari anak-anak sampai orang dewasa Suka banget Dari modal kurang lebih 16.500 Dapat 62 tusuk Modal pertusuknya jatuh di 266 rupiah Masya Allah Ini kalau dijual seribuan Untuknya udah banyak banget Atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal Darah masing-masingnya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati